Al-Alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimana hukumnya apabila menikah tanpa wali dari ayah kandungnya karena ayahnya sudah meninggalkan dari setiap kecil tapi masih ada sampai sekarang cuman tidak mau untuk menjadi wali apakah diperbolehkan dengan wali hakim tapi boleh dan fungsinya bukan cuma saat menikahkan tapi sampai memberikan solusi kalau ada persoalan di rumah tangga dalilnya untuk perempuan ini ada di Quran Surah ke-2 ayat 221 posisi paling kanan sebelah atas kemudian kalau ada persoalan wali bertindak di Quran Surah ke-4 An-Nisa ayat 35 posisi paling gini di pertengahan saya bacakan ayatnya jangan sampai ada laki-laki menikahi perempuan musyrik sampai dia mau beriman lebih baik anda menikahi seorang perempuan muslimah yang wajahnya biasa-biasa tapi beriman dibandingkan perempuan cantik yang memukau tapi musyrik menikah dengan perempuan musyrik tapi cantik atau perempuan beriman tapi wajahnya biasa saja pilih mana? tapi baik yang cantik beriman itu kan? kalau pilihan seperti tadi tapi kalau pilihan seperti Quran sampaikan gak ada pilihan kecuali yang beriman nah cuma persoalannya kalau perempuan dia gak bisa milih maksud gak bisa milih ini dia gak bisa menikah dengan sendirinya mesti ada yang menikahkan supaya bisa melindungi dia dalam kehidupannya ya karena sifat perempuan kadang-kadang butuh perlindungan yang lebih dibandingkan dengan laki-laki baik teman-teman maka kalimatnya berubah jangan pernah nikahkan anak perempuan anda dengan laki-laki musyrik sampai dia mau beriman jangan pernah nikahkan dari redaksi ini kata para ulama disepakati bahwa harus ada fungsi wali bagi perempuan ketika dia mau menikah siapa wali ini? adalah kerabat terdekat pertama dari ayah andanya yang menjadi wali atau wali rahimnya ayah biologisnya kalau masih ada atau masih ada dia punya kesanggupan tapi kalau sifat kesanggupan ya isti toa hilang dari dirinya misal ayahnya masih ada tapi gak sanggup untuk menikahkan karena saking harunya misalnya sampai mengucapkan kalimat ijab dan kobul misalnya bisa jadi keliru misalnya bapaknya rahmat yang akan dinikahkan asep misalnya kan saking kelirunya ananda asep bapak nikah kan ananda dengan anak asep ada rahmat gitu kan sisi anaknya rahmat keluar lagi saking harunya misalnya bisa keliru atau tidak baik dalam ungkapannya maka dia boleh mewakilkan kepada wali yang lainnya siapa wali yang lainnya? bisa kerabat terdekat yang lain bisa paman bisa kakak laki-laki yang kandung atau wali hakim yang bisa dijadikan sebagai bagian dari pembantu untuk bisa menikahkannya bisa misalnya mohon maaf guru daripada ayah bisa misalnya mohon maaf dari wali hakim petugas tertentu itu sah boleh dilakukan nah ini kasusnya yang seperti ini itu boleh jadi kalau sifatnya sudah masuk kepada waktu pernikahannya kemudian ayahnya merasa tidak mau ada tanggung jawab dari sejak kecilnya sudah meninggalkannya dan ayahnya berdosa dengan itu sepanjang dia tidak mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala saya berdoa kepada Allah supaya ayahnya dilembutkan hatinya mau kembali kepada ketentuan Allah dan bisa merajut kebaikan-kebaikan dalam keluarga yang tadi jadi hukumnya boleh silahkan ambil wali yang lain sebagai wali hakim dan dia tolong pilih wali hakim yang baik yang bisa memberikan dukungan-dukungan dan saran-saran kebaikan dalam hidup teman-teman yang ikhwan mohon ingat kata-kata ini ya wali itu tugasnya bukan hanya menikahkan tapi menjadi tempat untuk berkonsultasi ketika ada persoalan rumah tangga tidak didapati bahkan ketika ada suasana yang luar biasa kerasnya sampai dimungkinkan terjadi perceraian maka wali ini yang dijadikan rujukan untuk konsultasi lihat jika anda dikhawatirkan sifat di rumah tangga yang berat situasinya sampai terjadi perpecahan luar biasa maka utuslah seorang wali yang dipercaya dari keluarga laki-laki atau perempuannya jadi intinya boleh itu dilakukan dan silahkan berlangsung pernikahan dan semoga Allah memberikan rahmat dan keberkahan dalam pernikahannya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih